assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau lihat apa ini pisau dapur atau bila orang bilang japan kitchen knave nih jadi emang ini style klasik pisau-pisau jepang terlihat ini kunciannya nih kebukanya di sini nih taruh lagi nih kayu ini material bar senso ditempa presisinya nih handel oktagonal sonokuling sama kuning ini nangka kalau nggak salah ini nah ini seri santoku ini 140 mm dan blednya 180 mm ketabalan 2,5 mm tajaman pisau dapur pasti tajam nah ciamiknya pisau ini adalah pisau ini bisa dilepas dari gagangnya ini 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 bukan berarti tidak masuk karena emang settingannya kalau kita masukin lagi tak diunci itu udah susah tuh dicopotnya jadi teknik cara buka pisau ini untuk biar lepas di gagangnya kita getok ini nih dia lepas set nih nih jadi sekali lagi buat teman-teman ini ini adalah pisau dengan model klasik Jepang nih nih blanknya nih nih sekitar 100-100 mm nih nah cara pasangnya seperti biasa ini kita masuk sini tinggal diketok tuh nah udah dia udah masuk tuh sebenarnya kalau teman-teman mau mau ngunci mau bener-bener fix nih nggak bisa bongkar-bongkar pasang lagi bisa sih mungkin cuma agak susah tuh bukanya tinggal dipukul kuat lagi ini masuk nih ke dalam nih begitu kita tes lagi kita buka lagi nah dia buka jadi kalau teman-teman mau masukin lagi tinggal diketok nih sudah masuk tuh buka lagi gitu jadi emang modelnya knockdown jatuhnya ini oktagonal gagangnya tinggal kita masukin lagi tinggal kita ketok nah dia kunci udah masuk itu adalah stylenya klasik Jepang itu emang bisa bongkar pasang salah satunya nih ini kita sesarungnya lagi set kita kunci lagi di sini betul sudah sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juga sama ya ini dua seri ini bisa bongkar pasang juga siap siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih